Ada ayam dan lele berselimut sambal super merah merona yang bakalan menggetarkan permukaan lidah kita, Besti. Kesegaran dari sambalnya bisa terlihat no tipu-tipu ya, Besti. Uuuuh, auto blow-ken kena nasi, hepi kiyowo deh. Kalian wajib banget tau nih guys, kalo daerah pejompongan Jakarta Pusat, ada rumah makan yang ngejual aneka maskan super pedas bikin keringetan. Dan yang paling geger, ada oseng ikan gabus bermandikan cabai yang super duper. Dan juga ada petai sama jagungnya guys. Tuh liat guys, sambal dadakan sampe satu cobek gede banget. Gokil guys, dijamin banjir keringetan dikelompokan disini. Nah, menu yang kita pesen juga cukup jarang ditemuin nih guys. Kalo biasanya ikan gabus itu kan dimasak pucung ala betawi. Tapi kalo disini, ditumis pake jagung ama petai. Dijamin bikin lagi guys. Untuk ikan gabusnya sebelum ditumis, dia digoreng dulu di minyak panas sampe garing dan matang dengan sempurna. Kalo diliat-liat sih milik sama ikan mele ya guys. Tapi ukurannya lebih besar. Untuk bumbu tumisannya, terdiri dari cabai, bawang yang ditumis sampe harum banget. Terus lanjut dimasukin petai dan juga judung manis. Nah, udah deh guys. Kalo udah sedep dan matang, kita masukin ikan gabusnya. Langsung kita oseng-oseng ikannya beserta tumisannya guys. Biar makin endul dan juga nyerep. Kalo udah dikira matang sempurna, kita akat dan dipletingnya supaya cantik. Sekarang kita berdua lagi ada di sambal pelecing bodo amat. Oke, yang kita makan ini ada petai saya. Ini ada ikan gabus ditumis. Ditumis sama jagung dan kawan-kawannya. Ada petai juga, ada rawit juga, anwar. Wah, segala macam ada. Ya, diambil ya. Ini gabus ini ya, gabus basah ya. Yang digoreng pering beserta bumbu-bumbu ane. Kita coba dari ikan gabusnya. Ini dia ikan gabusnya. Hey guys, mari kita makan. I'm gonna take it all the way when I hear the music play. Cause baby I can help myself. Hey, hey, hey. I need to do my thing. Ikannya gurih. Hmm, hmm. Nyampur sama tumisan jagung, petek, rawit. Wow, mantepnya. Biar lebih mantep, gimana kalo kita pakein si sambel. Ini aku yang pasti dicuba. Hmm, ini mah favorit aku banget. Orang Sunda mah pasti paham ya. Paham banget rasa genjer tuh, eh, yang gak geleser gitu. Kalo aku favorit aku biasanya tuh kalo di rumah tuh ada genjer tauco. Uh, mantep guys. Kita campur genjer, ikan gabus, sama si peteknya ini. Ini tambahin si sambelnya. Sambel bodo amat. Sambel bodo amat nih, ya. Sambel bodo amat, orang mau ngomong apa yang penting makan enak ya. Ember. Uh, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Emang nah banget makan ikan dicampur genjer cumi kayak gini nih. Aduh, hai, rasanya tuh berkecamuk di mulut. Wah, teteh, sumpah demi Allah. Ini sambel tuh bener-bener pedes banget ya. Tau kan yang kayak cabai mentah seger gitu. Ditambah sama si limau, sama terasi, diinjot-injotan langsung. Seger, ada rasa terasinya, dan ada asam-asamnya dari limau itu. Iya bener. Jutru makin mantep. Makin mantep sambelnya. Nah terus, tadi pas kita udah makan ini nih juga, si ikannya tuh gak ada aroma-aroma amis sama sekali. Terus ikannya juga teksturnya juga lembut banget. Terus di luar, dia tuh bener-bener kayak garing. Garing banget ya ya? Garing banget. Ini parah, tiga busnya aku suka banget. Karena dia fresh banget, dia gak ada aroma-aroma lumpur ataupun aroma tanah ya, Teteh. Iya, aku juga suka banget karena ini gurih banget ya, Waria. Gurih banget, digore-garing. Dan di luarnya garing. Iya, luarnya tuh masih agak demek gitu. Demek tuh kayak lembut, masih agak-agak basah gitu. Tapi di luarnya kering gitu. Genjernya tuh masaknya pas banget ya, Waria. Iya, gak overcooked. Iya, jadi seger. Ya, masih seger. Terus si teksturn genjernya tuh... Kletes-kletes. Kayak kangkung tuh agak. Khas dari Genjern. Nah, sekarang kita harus coba menu berikutnya, Anwar. Ini ada bebek penyit. Bebek penyit. Ambil deh. Bebeknya ini garing, War. Tuh, bebeknya di nyet-nyet sama si sambal. Oh, guys. Sangat. Ini aku penasaran, ini sama gak sih si rasa sambalnya sama si sambal... Rauh banyak liatnya sama ya. Sama si sambal pelucing bodo amat. Aroma-aromanya sama cium. Iya, iya, iya. Ayo, guys. Kita langsung makan ya. Sama-sama. Untuk sambalnya benar-benar membobardir mulut aku, guys. Pedes banget. Pertama kali masuk mulut adalah teksturnya bebek yang lembut... ...dan pedes dari si cabai yang remet di lemut aku. Betul. Ini aku si bebeknya tuh garing banget di luarnya, War. Iya. Tapi dia tuh lembut-lembut di dalamnya. Jadi pas kita pisahin tuh mudah gitu ya. Iya, gampang. Jadi gampang dibangkek. Wow. Bebeknya garing gak ngelawan pas digigit. Ini kenapa sambalnya bisa pua deh sebuah, Kak. Eh, tau gak apa. Dia ngulek, dia tuh kan 3 kilo. Iya, sekali ngulek tuh dia 3 kilo cabai, guys. Karena di sini tuh emang luar biasa, ya. Iya, iya. Aku mau tambahin gengernya lagi. Oh, ambil, ambil, ambil. Kayaknya ini makin mantep kalau tambahin gengernya. Gak ada lalapan, ada segernya, Teh, ya. Iya, betul. Sudah cukup. Sudah itu. Sudah cukup, cukup, cukup. Oke, tambahin. Tambahin gengernya. Ada wok-wok. Terus nama-mana yang beri, mam. Buat kalian yang mau makan sambil keringetan challenge, Kalian wajib banget mantep dan makan di sini. Ini mantep sih. Mantep banget. Mantep banget. Aku kalau ngeliat kamu makan pedas kayak gini, Kayak orang mau ketemu sama calon mertua, ya. Grogi, keringetan, gitu. Menyeriak gitu, ya, Teh. Menyeriak, ya. Iya, Teh. Emang, itu kadang sampai datang kepala rembik gitu. Rembik, oke. Oke. Kira-kira berapa rating akan kita berikan? Dari 1 sampai 10. Iya. Kita akan memberikan rating untuk si pelecing bodo amat. Iya. Ratingnya adalah... Sembilan! Yeay! Jujur, Li, kenapa kita ngasih sembilan? Karena emang tempatnya juga yang nyaman. Iya. Makanannya juga fresh. Makanannya enak. Betul, karena mereka dari kualitas makanan yang best. Tandanya kalau begini apa? Bikin lapar? Oke. Wajib datang kemari, ya. Iya. Lagi main ke Bekasi? Jangan lupa buat bukber di sini. Sambal bakar super luar biasa pedasnya bikin happy sampai sahur. Tahan dulu setelah yang satu ini, ya, Besti. Tetap dibikin lapar weekend Ramadan.